Ya kan kita bicara anak baru mau 11 tahun, pra-remaja Kita tidak tahu kan, kadang-kadang juga harapannya Menjadi juga, publik juga pada saat itu tidak sesuai Chill juga ya Kadang-kadang nanti, loh kok ini itu hijab Udah mulai soalnya komentar-komentarnya hijab yang mirip Anak namanya pindah ke jalan Dengan itu kan dikaca sendiri gitu Ya kemarin kan salah satu yang menjadi pembicara kan pada saat muncul di... Apa namanya videonya Daniel kan Gua juga ngobrol juga sama Daniel gitu Nonton video itu buat aku menjadi senang Gua pertanyaannya gua iris naibu Gua kan duduknya so far ya sejauh ini alhamdulillah baik Dicaca juga dengan apapun yang mungkin ada yang sama Ada yang juga, ada yang... Dia sangat support di bagian situ Jadi kita menjaga komunikasi hal-hal baru yang terjadi sama sebenarnya Kita saling komunikasi Suka belajarin hijab juga gak sih? Sebagai ayah? Oh iya, gue... Gue suka fashion kan Jadi sekarang kalau dia mau belanja Dan kayaknya momen-momen belanja sama anak Yang mungkin kadang-kadang kita lebih sibuk itu menjadikan Buat gua sendiri waktu untuk... Untuk attachment sama Di usia 10 tahun ini katanya Mas Ben sudah berpikir dewasa nih Mas Ben Tinggal, tinggal Di usia yang sudah bergantian, apa? Kayaknya lingkungan mempengaruhi banget ya? Pastilah Bentuk... Iya Lingkungan itu kan membentuk value, membentuk... Sesuatu yang jadi familiar kan Sesuatu yang familiar lah ya Depan saat dia lewat sesuatu yang kami keluar dari keluar dari hujab ya Untungnya ya itu terlalu banyak menjadi influence baik juga Di usia yang 10 tahun kan katanya siangga sendiri sudah berpikir kuasa Mungkin salah satu contohnya apa sih yang menariknya? Hmm... Mungkin kalau gue sendiri ngerasanya gue bisa berkomunikasi sama dia layaknya... Enak yang bukan umur 10 tahun gitu Gue biasa memang berkomunikasi sama dia ngobrol Itu meninggalkan rasanya dia dan dia bisa membiasa menggunakan kalimat-kalimat juga lah Kalimat-kalimat yang lebih dewasa dalam dia Nah karena kita membiasakan seperti itu Jadi mungkin dia terbiasa untuk dianggap seperti anak umur itu Walaupun permintaannya bisa remeh banget Supanya Beli apa lah nemtek, mau beli speed, mau beli warna Aku tuh penting banget Aku tuh calon berat, oh iya, oh gitu ya Begitu kita apresiasi Sehingga terbaru temukan bahwa CNN sendiri kan sudah tampil bahwa podcast Mungkin ada gak sih mungkin mengikuti jejak kamu sendiri sebagai presenter? Hmm... sesuatu yang membahagiakan buat dia, dia nyaman Dan dia ingin galankan, kita siap untuk ngemenin sih Namanya anak-anaknya pasti akan berubah-ubah Apa yang dia bilang diinginkan sekarang mungkin bisa berbeda sama 2 tahun aja Ya sekarang kita hanya gak akomode aja Aku berusaha untuk sebisa mungkin tidak bilang tidak Selama dia ingin banget Tidak ada beberapa yang mungkin gak cocok sama mereka Mungkin jangan tapi Dia ngerasa itu penting buat dia Oh ya kita harus dengerin secara-terara Karena beda jaman-jaman kita Kita dengerin, oke Misalkan tiba-tiba nanti kenapa Kita harus siap juga menerima risikonya bersama-sama Kita gak bisa lagi kayak Jangan, nanti kamu begini Gak bisa, anak ini Nah sekarang tuh gak, gue Gue ngerasa gue perlu melakukan Tiba-tiba kenapa ya Kita gak bisa bilang tukan Hanya gue bilang gak bisa Tapi dari usia sekarang ini Dari dunia ini Udah dekat Belum tau Apa resiko-resiko yang akan Mungkin salah satu yang paling concern itu Tentang sosmed ya Sekarang anak-anak Sekarang udah gak bisa terhindarkan Dekatan dengan sosial media Walaupun ada peraturan Di bawah 13 tahun memang Belum Jadi ada beberapa Ya cipit kok Ada platform platform itu rata-rata Apa namanya Posting Dia ngedit video Dia bikinnya Tapi aku suruh private dulu Karena aku melihat Aku mau mencoba Memberikan influence Positifnya dulu dari sosmed Alatnya aku lihat ada kreativitas Kreativitasnya dia untuk Untuk Bikin video Storytel Apa segala macem Untuk Komen-komen orang Kita kan kadang gak bisa Untuk sekarang Apa namanya Gue batisin dulu Tapi gue jelasin Bahwa pada saat itu dipilih sama orang Kita juga disiap Ada orang yang langsung Sama kita Selain yang memprotektif Bagi memprotektif Dalam apa nih Kepergaulan Oh Ada batasan malam Jam malam Mungkin bukan Kalau protektif Kayak hampir semua orang Pasti pengennya memprotektif Ya anak-anak Supaya tidak terjadi Suatu yang terjadi Tapi sekarang Caranya untuk protektif Itu yang dulu Kita berikan jalan Kita batasin Tapi sekarang Pelan-pelan kita ini Sampir kita temani Dan memang Banyak kalau Tentang pergaulan Tadi bilang sama teman-temannya Kita banyak Di rumah aja Kita kumpul Kumpul di rumah Kumpul Ya udah Beli makan Jadi kita bisa lihat Ya sebisanya sih Tapi kan nanti ada hari-hari ini Aku mau kesini Gue temenin Pernah juga aku ketujuh Aku mau ke karaokean Swifties Di siapa Di Swifties Di mana? Di sini? Waduh jam berapa? Gak mau deh Yaudah yuk Aku temenin Dia ikut Dan tadi Perkemanan itu terlalu cepat gak sih? Atau wajar Di usianya seperti itu? Gue gak tau ya Gak tau ya Bisa dibilang Ada yang bilang iya Terlalu cepat tuh Emang ada beberapa Kalau dibandingin sama Naksumurnya Dia cara mikirnya kayak Agak lebih ahead gitu Dari yang lain gitu Tapi Ya kita Ya jadi blessed aja sih Tertama untuk komunikasi Dia 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 Terima kasih.